Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit 1,52 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,5 triliun rupiah. Tingginya nilai impor dan kenaikan harga minyak mentah dinilai menjadi pemicu defisit. Defisit neraca perdagangan 1,52 miliar dolar Amerika lebih rendah dibanding April 2018 sebesar 1,63 miliar dolar Amerika atau sekitar 23,06 triliun rupiah. Namun angka itu masih lebih tinggi dibanding periode yang sama 2017 yang surplus 470 juta dolar Amerika atau sekitar 6,65 triliun rupiah. Dengan demikian untuk tahun berjalan defisit perdagangan 2,83 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Kepala BPS Suharyanto menyatakan defisit akibat nilai impor Mei 2018 mencapai 17,64 miliar dolar atau lebih tinggi daripada nilai ekspor 16,12 miliar dolar Amerika. Kenaikan harga minyak mentah di pasar global juga dinilai menjadi pemicu defisit perdagangan. Terima kasih. Terima kasih.